selamat menikmati secara ringkas, lugas dan semoga jelas periode pertahanan ini disebabkan oleh berbagai hal, yang pertama adalah penangkapan dan pembuangan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang dikarenakan pada masa sebelum periode pertahanan ini merupakan periode radikal banyak tokoh yang ditangkap atau dipenjara juga dibuang ke daerah seperti Soekarno itu dibuang ke ND selanjutnya adanya krisis ekonomi Malaysia, mengakibatkan kondisi perekonomian di Hindia Belanda menjadi adanya pengurangan tenaga kerja kemudian pemotongan gaji buruh turunnya harga hasil pertanian serta rendahnya upah hal tersebut kemudian tokoh perjuangan saat itu berjuang melalui Volkskrat apa itu Volkskrat? Volkskrat itu merupakan Dewan Rakyat kalau sekarang seperti DPR dibentuk oleh Jenderal Hindia Belanda saat itu namanya Johan Paul van Limbuk Styrum pada tanggal 16 Desember 1916 Volkskrat ini memiliki 38 anggota 15 diantaranya adalah orang pribumi maksudnya orang pribumi adalah orang Indonesia anggota lainnya adalah orang Belanda dan orang Timur asing terdiri dari orang Tionghoa Arab dan India Volkskrat ini setiap tahun semakin bertambah tahun semakin bertambah anggotanya sebagai ketua pertama adalah J.C. Koningsberger Volkskrat memiliki kekuasaan untuk memberikan nasihat kepada gubernur dan juga pada tahun 1927 diberi kewenangan untuk membuat undang-undang bersama gubernur jadi Volkskrat kalau zaman sekarang seperti DPR dalam setiap sidang di Volkskrat menggunakan bahasa Belanda Yahya Datuk Kajo tokoh yang memplopori penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang Volkskrat jadi mulai berkembanglah bahasa Indonesia dalam sidang Volkskrat selanjutnya ini merupakan anggota Volkskrat ini merupakan anggota dari Volkskrat pada gambar ini ada Abdul Muis kemudian ada Rajiman Widio di Ningrat yang nanti pada masa pendudukan Jepang menjabat sebagai ketua BPUPKI terus ada Cipto Mangun Kusomo tokoh tiga serangkai dari Indis Jepartik kemudian ada Hos Sokro Amnoto dari Syarikat Islam kemudian ada Haji Agus Salim juga dari Syarikat Islam kemudian ada MH Tamrin ada juga Oto Iskandar Rinata dan tadi Yahya Datuk Kajo ini ini merupakan anggota Volkskrat dalam Volkskrat kemudian muncullah yang namanya Fraksi Nasional Fraksi Nasional ini didirikan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1930 sebagai ketua adalah Muhammad Husni Tamrin tujuan Fraksi Nasional adalah menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kemudian dalam sidangnya menggunakan bahasa Indonesia ini tidak lepas sekaitannya dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 kegiatannya antara lain mengadakan perubahan-perubahan ketatanegaraan menghapus perbedaan-perbedaan politik dan intelektual serta mengusahakan kedua hal tadi dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum atau tidak inkonstitusional kemudian tahun 1936 muncullah yang namanya Petisi Sutarjo ini dicetuskan oleh Sutarjo Kartohadi Kusumo mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar diadakan konferensi kerajaan Belanda untuk membahas status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status otonomi nah ini Petisi Sutarjo juga meminta diadakannya konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk menyusun rencana pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia meskipun masih dalam lingkup kekuasaan Belanda ini seperti konsep commonwealth miliknya Inggris jadi ada negara Inggris kemudian tergabung dalam commonwealth ada Malaysia ada India ada Australia dan lain sebagainya ini merupakan maksud dari Sutarjo Kartohadi Kusumo meminta otonomi kepada pemerintah Belanda Petisi Sutarjo ini menimbulkan pro dan kontra pihak yang kontra menganggap petisi Sutarjo ini merendahkan martabat bangsa dengan jalan meminta-minta pada pemerintah Hindia Belanda akhirnya oleh pemerintah Belanda petisi Sutarjo ini ditolak dengan alasan bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab pemerintah diri sendiri ini merupakan periode masa bertahan hingga akhirnya tahun 1942 di mana kekuasaan Hindia Belanda harus berakhir mulailah masa pendudukan Jepang di Indonesia ditandai dengan perjanjian Kalijati di Subang demikianlah materi mengenai pergerakan nasional Indonesia periode bertahan semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh